Selamat datang kembali di Roar View Music bersama Roar Production Banyak bicara? Banyak juga reviewnya Jadi kita di suasana yang baru nih ya Biasanya kan kita di ruang tamu Teras, balkon Kita ini orangnya ingin memanfaatkan seluruh sudut rumahnya Tapi emang tempat paling nyaman gue sih ini Comfort zone gue tuh ini Tapi berarti lu membagi comfort zone lu bersama gue ya? Iya Ki itu sesuatu banget tau Ki Iya makanya Aduh Kok gue yang jijik? Kalau itu gue yang nyalakan Iya Nah Jadi Tapi ini juga kita terinspirasi kan Dari suatu buku yang akhir-akhirin lagi kita baca Oh iya Iya Kita hampir hadirin dulu bukunya kali ya Buku Tuhan? Bukan Temen kita Keren kasih itu Jadi Akhir-akhir ini gue sama Rifki baru aja baca buku ini nih Ini gimana sih? Ini The Jadugar The Jadugar 15 tahun mengobrak abrik video musik Indonesia Sebelumnya kita jelasin dulu siapa Jadugar ya Mungkin banyak yang belum tau nih temen-temen Coba Ki silahkan Jadugar siapa? Jadi Jadugar itu yang beranggotakan Henry Foundation Batman Biasa dipanggil Batman Kemarin kita interview ya Dari Goodnet Electric Terus sempet juga Be Quiet Be Quiet Tapi terang lebih terkenal di Goodnet Electric Goodnet Electric Jadugar dengan karya-karya mereka Ya Apalagi yang generasi-generasi di atas kita ya Kalau yang mungkin kita juga agak kurang Apalagi generasi MTV Ya generasi MTV tahun 2000an awal lah Itu pasti tau lah Ya 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 Karena jujur aja Gua pun Waktu kecil Sering nonton karya-karya mereka sebenernya di MTV Tapi itu gua masih terlalu kecil untuk ngerti kalau itu tuh Ya gua seinget gua juga tau sih Cuman gak inget kayak gimana nih Gak tau mereka siapa juga Emang masih agak asing nih namanya Jadugar di kuping umum lah Jadi mereka adalah duo Jadi salah satu-salah satu karya mereka Nanti aja kita bahas ya Ya Nanti aja kita bahas satu karya Jadi gua beli ini itu online di Instagram mereka nih Instagram mereka tuh siapa? Di Jadugar Oh di IG-nya? Ada di IG-nya? Gua lupa namanya apa? Ntar ya ntar ya Ada di Instagram mereka ada di Jadugar Jadi ini kan bukunya Kalau gak salah Udah lama gitu Ki mau dirilisnya Ya Udah lama Terus gua liat di Instagram Wih Jadugar mau keluarin buku nih kan Wah menarik nih buat gua Akhirnya gua Gua incer Gua incer Dan pas keluar langsung gua pesen Jadi waktu itu gua beli buku ini di Instagramnya Jadugar At The Jadugar Itu harganya 120 ribu Oh 120 ribu Gua lupa sama orangnya berapa ya? Lupa lah Pokoknya gak jauh-jauh dari situ Harga aslinya itu 130an Karena gua beli pre-sale kan? Oh iya bener Nah yang dapet pre-sale itu kenapa gua incer-nya pre-sale? Karena udah ada tanda tangannya Dari Batman dan Anggunnya Iya Tapi kalo yang gak pre-sale gak dapet tanda tangannya? Engga Tapi kan ada yang signing session tuh Yang kita batal datang gitu Yang di Kios Ojo Kios Nah Jadi untung lah gua beli yang pre-sale Jadi gua gak bisa dapet tanda tangannya Nah gua beli Dan covernya tuh Kita langsung bahas aja nih ya Iya Artwork Artworknya Covernya Gila sih Menurutku menarik sih Gak keren tapi menarik Beda ya Unik Unik lah Kayak stiker-stiker old school Iya sih Apa ya? Jelasnya Ini kayak stiker Permen Iya iya Permen-permen 90an ya Permen balon Terus juga ada balon yang covernya begini nih Iya iya Terus ini kayak kue-kue Iya iya Permen-permen yang Apa? Yang susu gitu tau gak lu? Kayak gini ya? Iya kayak gitu-gitu Iya tonton warnanya ya Old school-old school gitu Di pintir pintir gitu Terus ada ini Kayak kartu Pokoknya ini Kartu pos lah ya Pokoknya ini agak-agak jelenih lah sebenernya ini si Covernya ya menurut gua ya Unik sih Terus di belakangnya Ada ini apa? Kutipan-kutipan lah Kutipan-kutipan dari tokoh lah Tokoh-tokoh Di sini ada Eka Anas Vocalist Randals Ada Om Leo Om Leo Ada Bin Harlan Ada Arian Seringai Ada Coleo Efek Rumah Kaca Ada testimoni-testimoninya ada di sini Gitu Terus Apalagi ya? Tapi ini di gramat asli pun gak ada 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 Oh ada Oh ya penerbitnya itu Gramedias tau gua Iya Gramedia Ada ngasih penulisnya Misalnya gua cari sekarang nih di Gramed itu Harusnya ada sih gua belum berada tapi Harusnya ada sih Harusnya ada ya Oh iya Ini Gramedias oleh penerbit tuh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Gitu Nah Ilustrator Jadi di buku ini tuh ada ilustratornya ya Iya Ilustratornya tuh ada di Jadugar dan Mata Studio Desain sampul dan isi oleh Mata Studio Iya Jadi Ini yang ngerjain juga Jadugar Agak DIY sih ini emang bukunya kalo menurut gua juga ya Terus Ini bukunya ada Berapa halaman nih? 277 halaman 277 halaman Dan Gak ada warna Ya dan gak berwarna Gak berwarna Itu nanti kita bahas lah Oke Dan isinya ya Apa Berbicara tentang Dijadugar Dulu gimana Iya iya Ada yang Kayak di chapter 1 tuh ada Tulisan dari teman-teman Jadi ini kayak Semacam Apa ya Nostaljik lah Iya Nostaljik tentang Dijadugar Dari tokoh-tokoh juga ya Kiya Iya tokoh-tokoh juga Ada Harlan Ada Aryan Banyak lah Indra Ameng Banyak disini Terus Di chapter 2 Oh iya buku ini ada berapa chapter? Ada Tiga Ada tiga Ada tiga chapter Chapter 2 nya itu kata mereka tentang Dijadugar Oh ini jadi kayak Mau wawancara tokoh-tokoh lagi Tentang Dijadugar Ya pokoknya ini tokoh-tokoh yang Di Apa? Di interview disini tuh Emang tokoh-tokoh yang udah punya nama juga ya Iya Di Belantika Belantika Musik Berpengaruh Berpengaruh juga malah Dijadugar Dan Dijadugar juga berpengaruh buat mereka Iya Ini tokoh-tokoh yang saling mempengaruhi Simbiosis lah Iya Nah di chapter ketiga itu Ini chapter favorit gue Niki Ya sama Karena Inilah di saat Apa Chapter dimana membahas tentang Video clip video clip Video clip video clip Semua ya? Sebagian Sebagian? Sebagian Sebagian Oh Masih Serius sih? Sumpah Lo tau dimana? Lo liat di belakangnya lagi tuh masih banyak lagi Iya jadi Apa Ini sebagian dari Video clip Oh gak gua tau Kayaknya ini yang dikerjain sama Dijadugar nya Sedangkan yang ini tuh yang total dikerjain sendiri Sama Batman Sama Oh ya Bisa gitu ya Iya Tapi disatuin di yang videographer Iya bisa jadi sih Nah jadi yang chapter tiga itu judulnya Narasi dari lokasi Booy Jadi chapter tiga ini judulnya adalah Judulnya udah menarik gitu Narasi dari lokasi Asing Keren tuh Disini Dibahas lah Apa Video clip video clip yang Pernah dikerjakan oleh Dijadugar Pernah dikerjakan Di Oh bahkan di setiap video clip Ada ini Ki Nih Kalau kalian lihat Ada semacam barcode ya Barcode? Jadi barcode nya ini tuh untuk Kita scan untuk Ini melihat tautan videonya itu di internet Oh gue baru Iya Gue juga baru enggak Ini baru baca Baksa Iya gue juga baru enggak sih Nih jadi di setiap Video-video nya ada kayak Barcode untuk kita scan Dan kita langsung ke video itu gitu Wah menarik juga nih Dan Ya paling Chapter 3 nya Ya backstory nya Pembuatannya Bahkan ada Ini Apa semacam Apa tuh Potongan-potongan behind the scene Potongan behind the scene Atau Potongan-potongan video clip nya Bahkan ada ini nya juga Apa script nya Iya Ada beberapa Terus ada tulisan kasar nya juga Ada beberapa shortlist lah Iya Ini sebagai Apa? Acuan lah Wah gila sih Ini sebagai Dokumentasinya Oke juga nih Iya sih Kita agak dipuaskan lah Jadi video clip-video clip nya Biasa kita lihat tuh Oh ternyata begini Pengerjaan nya Iya Oh belakang layarnya begini Oh backstory nya begini Itu menarik sih buat gue sih Bener-bener DIY ya Iya bener-bener DIY parah sih Iya bener-bener Bener-bener modal nekat Ngerjainnya Iya Dan yang gue suka dari sini adalah Ya karena kan mereka berdua Anak seni ya Iya Jadi ilustrasi-ilustrasi di buku ini tuh Anjir Keren-keren sih Nih contoh nih Mereka jadi Yang tulisan dari teman-teman Di chapter 1 itu Mereka menggambar misalnya Mau wawancara Aryan Ada gambarnya Aryan Dan itu gambarnya kayak Keren gitu Nih contoh nih Gambarnya Aryan Di gambar sendiri Fokusnya gimana sih? Oh udah udah tuh Ajak gue kayak Wah gila Ini lucu sih Maksudnya Kayak gambar-gambar kartun Kalau peran Ada satu kartun Bivis Eh udah skip Ada satu kartun kayak gini juga Gambarnya gue lupa Terus apalagi nih Ki Yang lo demen nih Iya yang gue demen sih paling Ya itu sih chapter 3 nya Menurut gue Serum gitu Iya karena disini Kalau kita ceritain yang tentang Chapter 1 chapter 2 nya Wah ini sih Menyenangkan untuk dibaca lah Karena Banyak juga tokoh yang mungkin lo tau Atau lo mungkin gak tau Bercerita tentang Jadugar ini Struggle mereka gimana Gimana dia waktu itu masuk MTV Nah cara mereka masuk MTV Ada orang-orang MTV juga Iya ada orang-orang MTV Menarik tuh menurut gue Bener-bener Oke Yang pengen kita bahas banget Sebenernya si Chapter 3 ini ya Jadi kita langsung aja ke chapter 3 ini Jadi Di The Jadugar ini Di chapter 3 nya itu adalah Yang pertama Ini berdasarkan urutan ya Ya Yang mereka kerjain Kita gak bakal bahas semua Karena lumayan banyak ya Banyak banget Lumayan Lumayan banyak Kita pilih yang jadi favorit-favorit kita aja Ya Yang pertama yang jadi favorit gue adalah Yang juga menjadi inspirasi untuk video saat ini adalah Di upstairs modern Bob Iya sama Ya kan Itu Gila sih Jadi sebelum gue punya buku ini Bahkan sebelum Gue tau di Jadugar lah Gue udah ngeliat tuh video clipnya di upstairs yang modern Bob itu Iya Yang ngaco lah Pokoknya lo liat sendirian itu Wah itu ngaco banget sih Jadi kayak Ini apa Pokoknya lo sendiri deh Gue gak usah ceritain lah Itu ngaco di kamar mandi lah Segala macem Di atas genteng Di atas genteng Gue tunjukin lah ke lo waktu itu kan Iya Waktu itu juga belum liat kan Belong Ini video clip di upstairs yang modern Bob Oh anjir Dia juga kaget juga Anjir aneh banget Aneh Dan gue suka Cuman Anjir maksudnya apa Anjir maksudnya apa Maksudnya apa Pasti ada maksudnya Cuman Kita gak tau Cuman ketutup lucunya aja gitu Ketutip pikiran lo Dan akhirnya Disini ada jawabannya ya Iya Disini tuh dibilang Kalo memang Si Apa namanya Kamar mandinya itu Luar angkasa Simbolnya Simbol Itu adalah luar angkasa Gitu-gitu lah ya Karena Batman tuh kan orangnya rada-rada aneh Maksudnya kayak Jadugur tuh orangnya rada-rada aneh Tapi yang gue nangkep juga Sebelum baca ini Gue nangkep si Jimmy tuh kayak Sosok alien gitu loh Jadi kayak Kan gelagatnya aneh di video ini Itu kayak asing di dunia ini gitu Oh Kalo yang gue liat sih Kalo yang gue tangkap kayak gitu Oh Terjustru video ini adalah video pertama yang dibuat Sini Kalo bakal Sendri Foundation bikin video musik Berarti ini bukan Deja Dugar sebagai Deja Dugar ya Cuman Sendri Foundation nya yang ini Iya Karena Katanya pengen belajar video editing gitu kan Gila Belajar editing jaman itu Pasti Susah Masih susah ya Belajar video editing Dan Dia cuman kenal sama Jimmy Belum-belum personilah Bener-bener Nah disini ada kalimat yang keren menurut gue Nothing tulus aja Tanpa tau tahun-tahun berikutnya Jimmy akan jadi rockstar Hahaha Wah gila Gila ya bener sih Emang di video ini Menurut gue lumayan unik dan Iya unik banget sih Unik karena aneh banget Aneh Dan ketawa dah lu pasti Anjig Oke selanjutnya apa nih Yang lo suka Oh selanjutnya Gue Ini ya Club Actis Yang lagu terakhir Nah Kau ini nih Kenapa tuh Itu menurut gue Aneh juga Terus juga Jujur aja gue Gue lupa tau Gue pernah liat video clip ini sebenernya Oh pernah ya Lupa-lupa gitu gue Jadi ceritanya tuh Ya tentang Alien yang menginvasi Manusia Cuman dibikin Kocak sama si Henry Foundation ini Itu endingnya Ternyata yang Ngehajar dia Personila Club Actis bukan sih Iya Oh iya Dulu gue nyulik Personila Club Actis Si dua alien ini Dua alien yang Saling jatuh cinta ini Nyulik Ceritanya menginvasi bumi ga Nyulik Apa Club Actis ini Dan akhirnya Ya udah Club Actisnya bisa lepas Dan Diajar malah sama mereka Diajar Itu lucu sih menurut gue Ada video kuda-kudaan Jadi kayak Cara menginvasinya tuh Cara yang Apa ya Biasanya kan Alien menginvasi ya Uang Apa politik Segala macem Cuman yang Manusia dijadiin kuda Gitu-gitu doang Anjing udah cuman juga sih Menurut gue Sederhana banget gitu Sederhana tapi kayak Anjing pikir nih Iya makanya Gila emang Mereka orang-orang aneh Orang gila sih Kalau menurut gue juga Yang gue demen Skala selanjutnya adalah White Shoes yang Windu Devrina Windu Devrina Wah ini sih Emang Rata-rata yang gue suka tuh Biasanya video yang gue udah tonton Sebelum gue punya buku ini sih Rata-rata yang gue suka ya Karena Gue jadi tau Karena gue udah sering juga nonton Udah terpatri Pas baca bukunya pun Oh ternyata begini Cerita dibalik pembuatannya Kalau gak salah Ini mereka Shooting video White Shoes yang Windu Devrina Ini satu hari katanya Taman Mini kan Di Taman Mini Terus pindah ke Jayapang Iya Jadi kan Tiga lokasi ini Ada Taman Mini Terus Ke Sabang Iya Dari Sabang Jalan kaki ke Jayapang Jayapang Wah gila sih Ini lumayan fakta yang mana nih Anjing ternyata satu hari Mereka ngerjainnya Iya sih Di tiga lokasi yang menurut gue Lumayan Ya Taman Mini Sabang juga kan Iya sih Pada zaman itu lagi kan Wah gila sih Dan gue juga demen sih Blokingan-blokingannya Iya Komposisinya tuh Kayak yang ini nih Yang Yang Sehari dari bawah Iya Terus yang Bebaris gitu cuman Blokingannya enak gitu Oh iya yang ini ya Iya Terus juga yang Ada yang situ tuh Yang paling bawah Iya 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 Gue juga bingung Kenapa banyak diambil dari bawah ya Si Anglenya ya Iya 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 Karena yang sih Keren Gue jujur aja gue gak Gak terlalu suka sama video-video yang Blokingannya aneh-aneh Sebenernya ya Oh Ya kayak video ini Blokingannya aneh sekali ya Dan yang gue kaget Si Hendry tuh Terinfluen sama filmnya Godard Jadi ada director dari Perancis Oh gue gak tau nih Emang rada-rada aneh juga Oh Sebenernya Jadi dia terinspirasi dari orang lain juga Sebenernya ya Nah disini ada video-video yang Orang-orang nari Ah iya 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 Nah itu diambil dari Filmnya dia tuh Yang kalo gue Bisa ngebak sih Kayaknya yang dari Band of Outsider Dia ngambil dari film itu Karena adegan nari Tapi Ya nari aja gitu Terus-terusan Gak ada dialog Terus udah musik aja Oh iya 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 Ada tuh ada Cukup unik juga sih Iya 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 Oke selanjutnya apa lagi Yang lu temen? Ya selanjutnya yang gue temen tuh The Brandars Lingkar Labirin Yoi Itu menurut gue Teknik stop motion Dan Anjir pas gue liat video gue Gila ini Berapa banyak gambar yang dia Dibuat Gitu dan Ini yang dibilang mereka Malem-malem itu Fotokopi-fotokopi bukan sih Kalau gak salah Iya Berapa ratus Atau berapa ribu sih Untuk foto-foto Dan Anjir Dan disitu katanya juga Gak ada storyboard Jadi bener-bener Yaudah size cowok gambar-gambarnya aja kan Enggak pas syuting Pokoknya dia gak ada persiapan Pas syuting baru Mikir Ini mau gambar apa nih Gitu Gila sih Menurut gue anjir Spontanitasnya Gokil sih Bener-bener Dan keren Art sih Gila gue Mantep Apa lagi? Lua apa lagi? Gua Jadi kita sebenernya gak jalan banyak-banyak Tapi kita gak mau dikit-dikit juga sebenernya Dua lagi lah Dua lagi ya? Gua dua atau lu dua atau? Gua dua atau lu dua Oke Yang selanjutnya yang gue suka tuh Aku kurator Lagunya Friggy Oh Friggy Wah sekali lagi Ini adalah video yang gue udah tonton sebelum gue tau mereka nih Jadinya Ini Wah ini videonya bangset sih Maksudnya Jadi Kalo Friggy Friggy itu kan kayak disco-disco ngaco ya? Iya DJ Vokal Terus yaudah ngaco-ngaco Itu kan video klipnya juga Kagak kalah ngaco gitu Ada yang Apa? Dia ngebanting-banting bangku lah Tapi On beat sama lagunya kan lagu disknya kayak Ya kayak Beatnya lah Aku kurator Oh iya Aku kurator Tidak 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 Ada yang ke tembok juga kan? Iya Ada yang ke tembok Terus ada yang Mukul tiang listrik Jenotin pala ke tembok Ini Friggy ini aneh banget Tapi gua suka Sekali lagi tuh Stressnya dapet lah Stressnya dapet iya Ngaco-nya dapet Karena memang si Friggy Friggy ini Ngaco-nya gila sih Oh iya Itu juga Aku kurator tuh salah satu yang kayak Simpel banget kan Curul ya? Iya Sebenernya videonya simpel ya Simpel ya? rata-rata ya? Ada beberapa yang Rumit 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 pengerjaannya Cuman Ya kreativitasnya dia sih Betapa ada ya? Yang gila sih Lu gak mau bahas Peter Pan G Selanjutnya Gigi Selanjutnya yang gua suka itu Train Song Lain ya? Dari band lain Itu si ZK Bandnya ZK zaman dulu Wah ini sih emang Salah satu game changer juga buat mereka nih Dan sempat MTV Music Awards juga Menang Sebagai base directing Menang Dan Anjir lah Belum gua Itu video clip yang unik Cuman kereta lewat doang Mainan Mainan kereta lewat gitu Cuman Tempat-tempat yang dia Shoot itu juga Ada artinya gitu Iya sih Itu Aduh salah satu itu Kenapa jadugan ini bisa simpel banget tapi Masuk Bisa lu kepikiran gitu loh Feelnya Ada gitu Itu selalu jadi pertanyaan gua yang pas gua baca ini nih Kepikiran sih Iya Itu loh Katanya beli di Jagnar kan kereta-keretanya Iya Di apa tuh? Di Pasar Gembrung kali Deket rumah gua dong Iya banget Belinya deket rumah gua tuh Cipinang Anjir Sempet-sempetnya Dibanggalin lagi Dera Brongs gitu Jakarta Jakarta Tenggur Boy Dan katanya si Hendra Pisang Dan si orang MTV nya juga Sempet Wah anjir Ini Video clip kereta lewat doang Tapi Feelnya kok ada ya Dia pun juga heran Belum lagi judulnya train song kan Emang Emang Secara harapnya diambil itunya Iya Kaga ada yang kayak Pesan tersembunyi Gak ada Iya Dan itu Nangkepnya simpel Caranya itu sih Iya Gila sih kreativitasnya Keren lah Ini train song Ini wajib sih Buat yang nonton ini Lu belum nonton train song Lu nonton sih Ini gua maksa kalo ini Lu harus nonton train song Itu gila tuh Train song Nama bengnya Lain Lain L-A-I-N ya Oke Selanjutnya ya Yang gua demen apa ya Waiting Di Adams Di Adams Wah ini Wah Jujur aja apa gua nonton video clip ya Gua sama sekali gak tau itu maksudnya apa Gua cuman Nangkep dia Nge-band aja udah di mobil Di mobil Terus ada orang yang berhentiin Udah gitu doa Dan ternyata Maksudnya adalah Di buku ini dijelasin Konsepnya adalah Studio berjalan Studio berjalan ternyata Karena di tiap Kalo lu perhatiin Di tiap intro atau apa Selalu ada kayak band yang lagi nunggu kan Iya Band lain yang lagi nunggu Walaupun orangnya mereka-mereka juga Gantrinya beda-beda lah Ada band pop ya Kalo gak salah ya Band pop, band hip hop Ada band elektronik duo gitu Iya 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 Itu gua menurutnya Anjing, ini gua yang bego Atau Ini gua yang bego sih Emang gua yang bego sih Itu tuh menurut gua Keren banget sih Waiting nih Dan ini Suitnya juga di bandara kan Oh bandara ya? Bandara Lapangan terbang gitu Jadi bener-bener yang luas banget gitu loh Iya iya bener-bener Oh iya bener-bener Di bandara Artistiknya disini Rio White Shoes ya Iya, Rio Farabi Lagi Satu lagi, terakhir nih Terakhir ini Kita kalo di omongin terus Satu lagi gua Bin I Tris Yang Jalan Bebas Hambatan Paling terakhir Wih hafal Paling nempel ini berarti nih Nggak, kayaknya itu Paling baru Kenapa tuh Ki? Jalan Bebas Hambatan Itu gue sebenernya sebelum tau buku ini Sebelum tau Henry Foundation yang buat Gue udah nonton video klip ya kan Jadi lo udah ngeliat videonya nih ya sebelum ini terus? Ya gue udah ngeliat video klipnya Sebelum tau Henry Foundation yang buat Itu anjing lah unik banget gitu Jadi si video klipnya cuma Jadi kan istilah liriknya itu Jalan Bebas Hambatan tentang dia pengen pulang ke rumah mana Dia pop Nah dia tuh bener-bener nikmatin perjalanan Disitu jadi ada isi liriknya Pokoknya isi liriknya itu gimana Surut pandang dia bahwa Ya perjalanan ya nikmatin aja gitu Nggak usahanya buru-buru gitu Nah ternyata yang ditangkap si Henry Foundation ini ya begitu di video klipnya Jadi jalan mundur pake spion gitu Jadi anjing lah menurut gue Unik sih Iya 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 Gue lu liat sih video klipnya Justru liat? Iya ntar gue liat deh Dan ini kan lagu paling sederhananya Bini Riz di album itu gitu Bini Riz yang pokoknya Singkun kan? Iya pokoknya Singkun Ya ikal Lagu paling sederhananya Di antara lagu lainnya di album itu tuh yang gelap segala macem Ini lagu juga agak nyelenek dan ditangkap Nah Sandy Foundation juga nyelemeh Lebih nyelemeh lagi ya? Iya sih Dan pas tau dia yang buat Wah anjing pantesan dia yang buat Pantesan Iya 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 Itu udah semua ya Ada sih yang gue suka kayak Major Dismantelnya Be Quiet Oh iya 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 Dari tahun berapa? Kita sangka gitu, kaya Peter Pan, Niji Pernyata pernah dibikinin sama mereka juga ya? Iya Jadi mereka tidak hanya di scene indie tapi udah ke mainstream pun ada juga nama mereka Ada namanya gitu dan dia sempat kesel juga kan? Ya maksudnya ada cerita di buku ini banyak lah Iya cek cok cek cok gitu tau lah Biasalah Oke, kita langsung ke kekurangannya jadi Ki Kekurangannya apa? Kekurangannya menurutku cuma satu sih Tidak berwarna Sebenernya kalo ini berwarna, buat gua ya lebih asik aja Sebenernya juga kurang warna sih menurut gua lah Iya, terlalu kayak kertas koran Ya mungkin itu tujuannya gitu Cuman buat gua sepribadi Duh kalo berwarna, keren lah Lebih keren nih buku nih Itu doang sih kalo gua kalaulah ada lagi Ya mungkin minimisasi budget juga Minisasi cara berwarna Kalo gua sih paling ya itu aja sih Kurang warna juga Other than that, oke lah ya Sip Sekian review kita di tempat yang paling nyeleneh ya kan Iya Dan karena membaca buku ini Gua sama Rifki berencana Kedepannya video kita juga tidak akan di tempat-tempat yang umum ya Ya bisa Bisa, bisa Semoga, semoga lah ya Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Tapi entah kenapa video clip ini Kau kaget gua Wah gila gua kaget ya Anjing gua kira apaan Hahaha Hahaha Hahaha